Intro Halo, semuanya yang dengeran? Semuanya yang dengeran suara saya? Oke, teman-teman selamat siang kepada para khadil yang sekalian Perkenalkan, nama saya Dima seperti yang sudah dilihat di buku keret Dan biasanya saya dipanggil dengan Dima Dan saya adalah mahasiswa dari Akbuka Psikologi Angkatan 2016 Hari ini saya mengawali dengan sebuah kitab mengenai seorang perempuan Ada seorang gadis, dimana pada awalnya Ia tinggal di dalam semua keluarga yang cukup harmonis Ia tinggal dengan papa, mama, dan juga adik perempuan Pada awalnya, keluarga merupakan hal yang sangat penting bagi dirinya Namun hal ini tidak berjalan lama Dimana pada saat ia SD, orang tuanya sering tahu Dan pada akhirnya, orang tuanya memutuskan untuk berjalan Pada awalnya, sang gadis tidak mengerti Apa dapat dari percayaannya Tapi pada saat itu ditambah lagi Dengan kejadian, ia baru mengetahui bahwa papanya bukanlah ayah kandungnya Dan juga adiknya bukanlah adik yang berasal dari papa yang sama Mungkin cukup dramatik, tapi kalau misalnya dilihat, kehidupan gadis itu dari situ mulai berubah Dimana keluarga mulai letak dan ia mencari hal-hal lainnya Dan dapat kondisi hal-hal sayang dari keluarganya Karena ia udah merasa bahwa ada hal yang membuat mengecewakan keluarganya itu Ia mencari hal-hal duluan dan ia berubah dengan teman-temannya Di saat SMP, ia mencari support system dengan teman-teman Dan sampai SMA Sampai pada saat, gadis ini beranjak remaja Di saat remaja, ia bertemu dengan seorang pria Sebagaimana selayaknya seorang remaja Mungkin merasakan first love-nya Dan ia menemukan dari sosok pria ini bahwa Pria ini dapat mengisi kekosongan adinya Dimana yang pada saat dulu ada kekecahan yang disebabkan oleh pria itu Mulai diisi oleh pria itu Gadis ini mulai merasakan mencintai laki-laki tersebut Sebagaimana ia memberikan seluruh dunia pada pria itu Dia mulai memberikan dunia dengan Mungkin alanya hanya mencintai hal fisik Dimana ia bergelukan Dia berganti dengan tangan Sampai pada akhirnya Ia hanya menjadi objek dari penguasaan khasal seksual Sang pria Pada saat itu mungkin gadis Mengerti bahwa Ini adalah cinta Yang mengasihi dari itu Tapi sebenarnya Di dalam arti sang gadis Ia takut Ia takut dan ia sedih Dan sebenarnya dia gak mau melakukan hal itu Sampai pada saat-saat Dimana ia sampai Dia gak bisa cerita ke siapa-siapa Ia merasa sendiri Ia sedih Setiap hari menangis Setiap malam Sampai pada titik ia depresi Dan Kata bunuh diri pun Terlintas dalam pikiran sang gadis Hari ini saya mau membagikan Mengenai sebuah pandangan hidup Yang saya percaya bahwa Hidupan kita adalah seperti puzzle Life is like a puzzle Dimana masing-masing kita Memiliki gambaran puzzle Yang berbeda Dan itu akan menjadi suatu gambaran yang sempurna Tapi pada awalnya puzzle itu pun Hanya berapa dari potongan-potongan kecil dari puzzle Dimana setiap potongan puzzle ini Adalah setiap hal yang kita hadapi Setiap masalah Mungkin setiap pengalaman Maupun itu baik ataupun buruk Seperti gadis ini Mungkin pengalaman buruknya itu Adalah puzzle dari kehidupannya Tapi dia belum mengerti Itu untuk apa Dan teman-teman tahu apa Sebenarnya gadis itu adalah diri saya sendiri Dimana saya berasal dari keluarga yang di Force Dan saya sempat mengalami Religious Abuse Mungkin pada saat saya mengalami itu Saya tidak mengerti Apa pengalaman ini Kenapa saya mengalami hal-hal yang Menurut saya itu hal yang buruk Saya merasa saya sangat malu Itu adalah diri saya Dan buat apa Dan kenapa saya harus terakhir Di dalam buah dari itu Tapi karena pada saat saya remaja Karena saya adalah orang yang selalu ribelis Ya umumnya remaja mungkin ya Dari situ Saya seringkali bertengah dengan mama saya Dan saya juga Orang tua saya sempat dipanggil oleh guru Sampai segitunya Dan akhirnya mama saya tidak kuat Dan saya dimasukkan Dalam suatu Komunitas Mengenai Self-development Remaja Komunitas ini Bernama Life Talk Asia Dan Dari sini Saya bertemu dengan mentor saya Dia membimbing saya Dalam keseluruhan Hidup saya Dan Suatu hari Dia berkata Suatu hal pada saya Setiap cerita dalam Kehidupan kau Akan menjadi Kesaksian untuk orang lain Setiap cerita dalam kehidupan kita semua Akan menjadi kesaksian untuk orang lain Dari situ mungkin Pada saat dulu Saya berkata itu Saya masih mengerti Kenapa saya mengalami hal-hal itu Tapi dari kata-kata mentor saya Ada hal yang berubah Ada proses yang saya lalui Saya harus melalui proses Saya harus memahamkan diri-beri itu Dan saya juga harus memahamkan diri saya Dan dari proses-proses itu Saya mengetahui satu hal Bahwa Saya mungkin dulu melihat Diri saya dalam korban I am the victim Tapi Sekarang Saya dapat berkata bahwa I am not the victim Tapi I am the solution Saya bukan dalam korban Tapi saya adalah solusi Di mana Hanya satu perspektif yang berubah One simple shift in our mindset Can make a difference Dan perubahan dari mindset itu Sangat luar biasa Ada sebuah ulang penemuan Dari seorang sekolah Bernama Carol Black Ia adalah seorang sekolah Di United States Dan dia menemukan bahwa Ada dua tipu mindset Yang pertama adalah fixed mindset Di mana kita berpikiran bahwa Kita sudah telahir seperti ini Mungkin karena keadaan kita seperti ini Dan kita sudah tidak bisa berubah lagi Kalau misalnya tagline-nya Bisa kita katakan dengan I am the way I am the way This is me Sudah tidak bisa berubah lagi Tapi di dalam mindset kedua Itu growth mindset Mindset di mana Mungkin kita berpikiran bahwa Kita sudah telahir seperti ini Tapi ada proses Ada pengalaman-pengalaman Yang kita lalui Dan itu membantu kita Itu menjadi proses pembelajaran Dalam hidup kita Dan kita bisa belajar Untuk diri lebih baik Dan dari konsep mindset ini Yang mengaplikasikan Dalam sebuah sekolah Di Washington Di mana sekolah ini Anak-anak SMP-nya Sudah dianggap Sudah tidak ada harapan Karena mereka sudah dianggap Bodoh Mereka memiliki ranking Dari yang benar-benar terendah Dan terendahnya lagi Dan anak-anak ini Guru-gurunya pun Dah hubungi sama anak-anak ini Mereka sudah menganggap Bahwa sudah tidak bisa Di follow wakilannya Di anak-anak Nilainya sudah jauh lagi Itu mau diapain Tapi dengan Carol Dweck Dia membagikan Mengenai konsep growth mindset Di mana pada guru-gurunya Dia mengajarkan Untuk buat pikir bahwa Anak-anak yang kalian ajarin Bukanlah anak-anak yang bodoh Bukan mereka tidak bisa Tapi mereka belum bisa Melalui proses Pembelajaran di sekolah itu Dan dari situlah Perubahan yang sangat besar Dari hanya perspektif itu Sampai cara guru-guru Mengajari sekolah itu Sampai sekolah yang tadinya Reklinya terendah Menjadi salah satu sekolah Yang terbaik Di United States Dan anak-anak ini Memiliki nilai yang baik Dari hanya Sebenar perspektif itu saja Jika kita mengaplikasikan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kalau misalnya kita melihat Di dalam Mungkin masalah yang kita Hadapi Setiap persoalan hidup kita Mungkin kita melihat Bahwa itu Sudah tidak bisa diubah lagi Mau diapainmu Kalau misalnya Aku di posisi saya dulu Saya melihat Ya sudah Sudah mau diapain lagi Itu ayah saya itu Ya itu sangat-sangat buruk Tapi Di saat malah setia saya Ubah Karena kata-kata mereka Saya Saya telah memberanikan diri Untuk memberikan Perspektif yang lain Dan Akhirnya Saya berani untuk Menceritakan Pengalaman saya Pada Salah satu teman saya Dan Di saat saya Menceritakan Pengalaman saya Ternyata Dia sudah Menjalani Hal yang sama Seperti saya Dimana Ia juga sedang mengalami Religious child abuse Dalam hidungannya Dan di posisi saya Saat itu Saya sudah Melalui proses yang panjang Dan Ia Masih Di Dalam posisi itu Saya melihat Bahwa Saya Pengalaman saya Itu akan Membantu Orang lain Dan Saya melihat Berdunia Pada teman saya Dan pada akhirnya Saya juga Memberanikan diri Untuk Akzimen Melibatkan diri Di salah satu komunitas Yang bergerak Dalam bidang Relationship abuse Bernama Help Nona Mungkin Dan disitulah Saya berikan Kesempatan Untuk Pertama-tama Saya sharing Di dalam blog Yang mereka Buat Website Mengenai Bagaimana Menghadapi Dan Menolong Orang-orang Yang berada Di dalam Relationship abuse Dan juga Saya berikan Kesempatan Untuk Akhirnya Bisa sharing Di komunitas Mereka Dan Di saat Saya sharing Yang Yang ada Menjadi Keserta Adalah Orang yang Sedang Mengalami Pengalaman Yang sama Dan Mereka Masih Struggle Dalam Mereka Masih Takut Dan Dari situ Saya juga Melihat Keluang Baru Dimana Saya Akhirnya Membuat Blog Saya Sendiri Dimana Di blog Ini Saya Banyak Menceritakan Mengenai Pengalaman Di dalam Keluarga Saya Yang Dulu Saya Melihat Bahwa Keluarga Saya Udah Nggak Bisa Di Apa Apain Lagi Udah Rusak Udah Hancur Lagi Dari Situ Saya Melihat Perspektif Mereka Dan Saya Sharing Di Blog Saya Untuk Men Support Orang-orang Yang Berada Dalam Permasalah Yang Sama Sama Saya Dari Persualk Family Dan Juga Relationship Dan Berbagai Hal Proses Yang Mungkin Kita Semua Juga Lalu Dan Dari Situ Saya Melihat Suatu Hal Baru Pernah Nggak Sih Kita Menanyakan Kepada Diri Kita Sengiri Buat Apa Saya Hidup Di Dunia Ini Dan Saya Seringkali Menanyakan Itu Dan Saya Mendapatkan Jawabannya Untuk Apa Kita Hidup Di Dunia Ini Kita Harus Menjadi Solusi We Have To Solution For This World Apapun Masalah Apapun Persoalan Yang Kita Semua Lalu Itu Proses Untuk Membentuk Kita Untuk Menjadi Solusi Untuk Dunia Ini Dan Dari Setiap Pengalaman Saya Lalu Saya Juga Melajari Bahwa Saya Mengalami Hal Hal Yang Mungkin Perempuan Perempuan Di Luar Sana Juga Alami Dan Saya Mengerti Rasanya Jadi Mereka Saya Mengerti Bahwa Terkadang Mereka Mengekspresikan Rasa Cinta Mereka Mungkin Mereka Merasakan Love Tapi Sebenarnya Itu Adalah Ekspresi Dari Sakit Hati Luka Hati Mereka Yang Mungkin Disebabkan Oleh Fakor Keluarga Seperti Saryat Atau Fakor Lingkungan Atau Apapun Itu Yang Muntuk Mereka Seperti Dan Dari Situ Saya Melihat Perspektif Yang Besar Adalah Saya Harus Menjadi Solusi Di Dalam Hanya Keluarga Dan Relationship Khususnya Untuk Para Perempuan Perempuan Yang Sedang Mengalami Hal Hal Seperti Itu Juga Dan Begitukun Juga Dengan Kita Semua Di Tempat Ini Kalo Misalnya Saya Gak Pernah Mengalami Hal Ini Sampai Sekarang Mungkin Saya Gak Bisa Sharing Ini Sampai Sekarang Mungkin Saya Mungkin Mungkin Mengerti Buat Apa Saya Hidup Ini Dan Mungkin Saya Masih Mengatur Sana Sini Aja Just Have Fun Enjoy Life Tapi Dari Pengalaman Ini Dan Itu Gunanya Kita Suka Hidup Bukan Hanya Untuk Mencari Pekerjaan Profesi Yang Baik Untuk Menjadi Apapun Yang Kalian Ingin Kan Untuk Mendapatkan Achievement Atau Pujian Di Orang Lagi No It's Not About That Tapi Adalah Mengenai Kenapa Kita Harus Ada Di Dalam Area Itu Mengenai Mengapa Kita Harus Bergerak Kalau Misalnya Saya Di Bidang Keluarga Dan Mungkin Kalian Semua Punya Areanya Masing Masing Dan Kalian Harus Tau Kenapa Kalian Ada Di Area Itu Itu Menjadi Solusi Dimanapun Kalian Berada Saya Menutup Dengan Sebuah Cerita Mungkin Kalian Semua Ada Sudah Dengar Ini Ada Sebuah Mangkau Di Jepang Di 500 Yang Disebut Dengan Kintsugi Atau Yang Kalian Mungkin Pernah Dengar Dengan Kintsugi Sukuroi Ini Adalah Mangkau Yang Biasanya Dengunakan Pada Alat Untuk Minuk Teh Dan Jika Mangkau Ini Udah Rusak Atau Pecah Ini Udah Nggak Ada Harganya Lagi Ini Udah Nggak Bisa Digunakan Lagi Dan Ya Udah Hanya Jadi Sampah Tapi Ada Seseorang Yang Pada Saat Itu Mencoba Untuk Mencari Solusi Bagaimana Mangkok Bisa Lagi Dan Ia Meneluarkan Emas Murni Yang Panas Untuk Melakukan Setiap Potongan Pecahan Mangkok Dan Pada Akhirnya Mangkok Ini Pun Menjadi Sebuah Mangkok Yang Sepurna Kembali Bahkan Menjadi Mangkok Yang Lebih Indah Dari Awalnya Mangkok Dilapisi Oleh Emas Dan Mangkok Ini Harganya Sangat Mahal Seperti Dengan Kehidupan Kita Semua Mungkin Kita Mempunyai Pandang Bahwa Hidup Kita Seperti Mangkok Yang Bekecah Kita Dibentuk Dibentuk Proses Proses Yang Susah Proses Yang Sulit Tapi Jika Kita Memiliki Perspektif Yang Berbeda Yaitu Kita Menjadi Solusi Dengan Dengan Growth Mindset Kita 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 Dapat Mengerti Bahwa Bagian Potongan Potongan Melalui Yang Buruk Itu Adalah Asset Dalam Kehidupan Kita Dan Dari Sikulah Kita Dapat Puzzle Kehidupan Kita Light Falling Dalam Setiap Masing-masing Manusia Adalah Untuk Menjadi Solusi Untuk Solusi Untuk Mengetahui Warton Itu Kita Harus Mengerti Bahwa Setiap Potongan Puzzle Setiap Potongan Pengalaman Itu Adalah Proses Untuk Kita Dapat Mengetahui Bagaimana Puzzle Bagaimana Kita Menyakukan Setiap Piece Dalam Hidup Kita Dengan Growth Myself Kita Dapat Melihat Itu Sebagai Hal Yang Dapat Kita Bangun Tapi Jika Kita Menggunakan Face Mindset Kita Lihat Itu Hanya Sebagai Hambatan Dalam Nih Life Is A Journey Life Is A Journey To Create Puzzle Of Life Di mana Setiap Puzzle Itu Akan Menggunakan Sesuatu Dan Itu Tergantung Kalian Bagaimana Kalian Mereka Mengelesaikannya Apakah Kalian Menggunakan Face Mindset Dan Nggak Mengubah Kerajaan Atau Perspektif Kalian Atau Menggunakan Growth Mindset Di mana Kalian Kalian Mereka 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 Sosiusi Saya Tuna Pai Boga Saya Dau Sosiusi Mereka Dekai Smoa You Are Disimition And We Are Disimition For Disimition Thank you